Intro Shalom saudara saudari yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lewat vlog perohani Paroki Santo Yaakobus Mariso Kehukupan Agung Makassar Bersama saya Frater Ignatius Nama Tukan AHK Saudara saudari yang dikasih Tuhan Hari ini tanggal 6 September dalam liturgi gereja katolik Kita rayakan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional Dan selama bulan September ini kita secara khusus diajak oleh gereja Untuk meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan kitab suci Saudara saudari yang dikasih Tuhan Tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah Keras Kepala Versus Bebal Sebelum kita merenungkan tema ini dalam hubungan dengan bacaan-bacaan suci hari ini Khususnya dari Injil Matius 18 ayat 2, 15 sampai 20 Kita lihat dulu apa perbedaan atau apa pengertian dari dua kata ini Kata bebal dan kata keras kepala Saudara apa itu keras kepala? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Keras kepala adalah individu atau orang yang tidak mau menuruti nasihat orang lain Dan keras kepala juga berarti Sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya Dan berprinsip bahwa saya tidak akan berubah Karena itu Anda pun tidak bisa memaksa saya untuk berubah Lalu apa itu bebal? Bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti Orang yang tidak cepat tanggap atau orang yang tidak mau berubah Dan orang yang menolak pengertian dan pengajaran dari orang lain Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Semua orang termasuk kita pasti pernah berbuat dosa Lihat surat Rasul Paulus kepada Umat di Roma 3 ayat 23 Dan orang yang berbuat dosa itu disebut orang yang sesat Orang yang hilang yang harus dicari Karena Allah tidak suka ada orang yang hilang Tujuannya adalah agar semua orang bisa kembali kepada keselamatan Dalam bacaan singgir hari ini Ada tiga tahap atau tiga langkah Untuk menegur saudara kita yang telah berbuat dosa Langkah pertama Segurlah dia di bawah empat mata Mungkin kita bertanya Kenapa harus di bawah empat mata? Ini maksudnya Agar orang itu tidak merasa dipermalukan Atau dia bisa lebih terbuka Kalau hanya kita berdua Langkah kedua Bila langkah pertama dia belum bersedia berubah diri Yaitu bawalah seorang atau dua orang lagi Agar atas perkara atau keterangan dua atau tiga orang saksi Perkara itu tidak disangsikan Bandingkan kitab ulangan bab 19 ayat 15 Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang Mengenai perkara kesalahan apapun Atau dosa apapun yang mungkin dilakukan Orang itu Baru atas keterangan dua atau tiga orang Perkara itu tidak disangsikan Langkah ketiga Yaitu bawalah kepada persekutuan jemaat Kesaksian dua atau tiga orang jemaat Sangat kuat membantu penyelesaian masalah di persekutuan jemaat Saudara saudari Tahapan-tahapan ini bertujuan Untuk mengajak orang Kristen yang berdosa Kembali kepada Allah Lalu tempuran sampai tahap terakhir Tidak diterima oleh yang bersangkutan Ia dipandang orang yang tidak mengenal Allah Saudara saudari Apa cirinya orang yang mengenal Allah Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 ayat 4 Dikatakan bahwa inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Kalau kita menuruti perintah-perintahnya Dan barang siapa berkata bahwa Aku mengenal dia Tetapi tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendosa Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Saudara saudari yang dikasih Tuhan Dalam hubungan dengan tema dan batan kita hari ini Termasuk dalam golongan manakah kita Orang yang keras kepala atau orang yang bebal Dalam Masmur 14 ayat 1 dan Masmur 53 ayat 1 Dikatakan bahwa orang yang bebal Berkata dalam artinya Tidak ada Allah Orang bebal Percaya kepada diri sendiri Seperti dikatakan dalam kitab amsal bab 28 ayat 6 Siapa yang percaya kepada diri sendiri Adalah orang bebal Karena begitu percaya kepada diri sendiri Sehingga orang bebal itu tidak bisa menerima masukan Tidak bisa menerima usul dan saran dari orang lain Saudara saudari Semoga firman Tuhan yang kita rayakan bersama Khusus pada hari ini hari Minggu Kitab Susi Nasional Membuka hati kita makin menyadari tanggung jawab sosial Dan keselamatan sesama Dan akan rahasia tingkah kasih Allah Semoga Tuhan memberkati kita semua Amin Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.